Om Swastiastu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat malam untuk yang terhormat, Fasilitator CGP Angkatan ke-11, Ibu Tiwi, dan juga Bapak-Ibu PP Angkatan ke-11 yang sudah bersedia untuk membimbing saya. Mengenalkan, nama saya Dikadek Seriati, berasal dari SMK 1 Gianyar CGP Angkatan ke-11. Kali ini saya akan mencoba mengerjakan refleksi diri modul 1.1 tentang intisari pemikiran Kihajar Dewantara dalam pendidikan. Serta pandangan saya sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang siswa dalam hubungannya dengan pemikiran Kihajar Dewantara. Oke, mari kita simak slide yang berikutnya. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa Kihajar Dewantara yang memiliki nama lahir Raden Maswardi Surjanigrat adalah seorang pahlawan nasional Indonesia, aktivis pergerakan kemerdekaan, jurnalis, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia karena jasa-jasanya yang luar biasa dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, di sini saya menyampaikan tentang dasar-dasar pemikiran Kihajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan holistik. Kihajar Dewantara menekankan tentang pentingnya pendidikan yang mengembangkan seluruh potensi manusia, tidak hanya aspek akademik. Dalam hal ini, kita sebagai guru seharusnya mampu mengembangkan potensi yang ada dalam setiap siswa, tidak hanya pada sisi akademik saja, namun juga dari sisi non-akademik. Yang kedua, berpusat pada siswa. Dalam hal ini, pendidikan harus berfokus pada kebutuhan dan perkembangan peserta didik, bukan sebata-mata hanya kurikulum. Dalam hal ini, kita mencoba memberikan sistem pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pasar atau sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh kehidupan masyarakat ataupun dunia kerja, serta sesuai dengan potensi, bakat, dan minat dari peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah budaya lokal. Jadi, pendidikan harus memanfaatkan dan melestarikan keharipan budaya lokal sebagai fondasi pembelajaran. Jadi, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara haruslah menjadi tempat dari bersemainya kebudayaan. Dari pendidikan itu akan muncul suatu kebudayaan yang akan menciptakan kebijaksanaan sehingga terbentuk peradaban yang mulia atau baik. Selanjutnya, ada tiga serangkai pendidikan atau tiga ungkapan yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah Ing Arso Sung Tulodo di mana artinya pemimpin harus memberikan contoh dan veladan yang baik bagi peserta didik. Dalam hal ini, sebagai seorang guru harus memberikan contoh dan teladan bagi peserta didik. Yang kedua, Ingmadio Mangun Karso Seorang pendidik harus mampu memotivasi dan memberdayakan peserta didik untuk belajar. Jadi, seorang pendidik bertugas untuk memberikan motivasi belajar sehingga peserta didik mau belajar dengan ikhlas. Yang ketiga adalah Tut Uri Andayani Jadi, pendidik harus mampu mendorong dan memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk belajar. Jadi, peserta didik bisa memilih hal-hal yang harus mereka pelajari sesuai dengan bakat dan minat mereka. Selanjutnya, penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan modern. Dalam hal ini, yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi, siswa bukan lagi sebagai objek dari pembelajaran, melainkan sebagai subjek dari pembelajaran yang bersifat aktif. Di mana guru berperan sebagai fasilitator, bukan hanya sebagai pengajar atau penyampai informasi. Yang kedua, adanya integrasi kearifan lokal. Di mana kurikulum menghargai dan mengintegrasikan budaya lokal dengan sistem pendidikan yang ada. Selanjutnya, yang ketiga adalah pengembangan karakter. Berfokus pada pengembangan karakter, bukan hanya pencapaian akademik. Dalam hal ini, pendidikan yang benar adalah pendidikan yang berfokus pada pengembangan karakter atau pembiasaan. Oke, selanjutnya. Jadi, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, Sebagai guru, saya sangat berperan dalam mengembangkan sistem pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana murid bukan merupakan objek pembelajaran, tapi merupakan subjek dari pembelajaran. Dalam hal ini, saya bertugas menuntun para siswa untuk menemukan potensinya dan mengembangkan dirinya serta budi pekertinya, menciptakan suasana belajar yang nyaman, serta membangkitkan motivasi belajar mereka agar mereka ikhlas dalam melakukan proses pembelajaran yang panjang, sehingga mereka menerapkan konsep belajar sepanjang ayat. Dengan bantuan seorang guru, maka siswa diharapkan memiliki semangat yang tinggi dalam belajar, memiliki keberanian, kemudian tanggung jawab, saling menghargai satu dengan yang lainnya, saling berkolaborasi dan bekerjasama dalam tim dan berkelompok atau kelompok belajar, sehingga tujuan dari pendidikan akan tercapai, yaitu munculnya kebijaksanaan dari hasil kebudayaan untuk selalu memanusiakan manusia lainnya. Selanjutnya, jadi itu tadi adalah pandangan saya sebagai seorang guru dan murid dalam hubungannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita sampai pada kesimpulan dan refleksi. Jadi, pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut akan menjadi suatu warisan berharga, di mana pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan masih sangat relevan, dan menjadi warisan berharga bagi dunia pendidikan Indonesia. Selanjutnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara juga merupakan implementasi berkelanjutan. Jadi, penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara membutuhkan komitmen dan usaha terus-menerus dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk guru dan juga dinas terkait serta pemerintah. Dan yang terakhir, jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara bisa menjadi inspirasi untuk masa depan. Jadi, pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat menjadi sumber inspirasi untuk terus memperbaiki dan memanjukan sistem pendidikan nasional. Baik, Ibu Fasilitator, yaitu Ibu Tiwi, dan juga Bapak Ibu Bebe, serta rekan-rekan guru penggerak Angkatan 11. Terima kasih sudah menyimak video saya. Mohon bimbingan, masukan, dan saran akan sangat membantu dalam kemajuan proses pendidikan saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup dengan para mesanti, om, santi, 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 om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu.